Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar deklarasi pemilu damai di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta siang nanti. Deklarasi damai rencananya digelar hari ini pukul 14 waktu Indonesia Barat dalam deklarasi pemilu damai 2024. KPU mengundang tiga pasangan Capres, Cawapres dan seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI pagi ini menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Lalu bagaimana jalannya kegiatan tersebut? Sudah ada rekan kami Kurnia Amal yang kini sudah ada di Hotel Grand Sahid Jaya, tempat diselenggarakannya acara tersebut. Selamat pagi, silakan Kurnia Amal. Baik, selamat pagi Putri dan juga Pemirsa TV One. Dan betul sekali tadi sekitar pada pukul 8 lebih 57 waktu Indonesia Bagian Barat ini bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden ini sudah mulai hadir dalam rangkaian acara yang akan digelar oleh Bawaslu, kemudian juga Polri dan juga Kejaksaan yang digelar pada hari ini. Dimana ada pun hari ini akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Jelang Pemilu 2024. Ada pun sebentar lagi, saat lagi pada pukul 9 lebih 10 waktu Indonesia Bagian Barat, acara Rakornas akan dimulai pada hari ini. Ada pun Putri dan juga Pemirsa dapat kami informasikan ada pun poin-poin penting apa saja agenda penting pada hari ini. Yang pertama adalah nanti akan ada deklarasi dari masing-masing Baca Pres dan juga Bacawa Pres terkait penegakan hukum dalam pemilu 2024. Kemudian nantinya para Baca Pres dan juga Bacawa Pres ini akan memberikan sambutan dan juga komitmennya dihadapan para tamu undangan pada hari ini. Dan nantinya juga akan ada penandatanganan deklarasi yang akan dilakukan oleh TNI dan juga Polri terkait netaritas TNI-Polri selama kontestasi pemilu 2024 yang akan datang. Untuk saat ini memang acara masih belum dimulai Putri namun dapat saya gambarkan kepada Anda Pemirsa bahwasannya tadi bakal calon wakil presiden ini sudah hadir. Tadi didahuli oleh Muhammad Iskandar kemudian disusul oleh Mahfud MD yang hadir beberapa menit yang lalu. Tadi juga terpantau sekitar pada pukul 8.50 waktu Indonesia Bagian Barat. Panglima TNI ini sudah hadir dalam acara pada hari ini. Acara hari ini juga nantinya akan dihadiri oleh Kapolri kemudian juga akan ada dihadiri oleh Ketua Bawaslu kemudian juga akan dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan dan juga akan ada sambutan dari Panglima TNI. Dapat kami informasikan kepada Anda memang dapat dikonfirmasi ketiga bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden dalam kontestasi pemilu 2024 ini dikonfirmasi akan hadir dan tiba pada acara pada hari ini. Dan tadi juga menurut pantauan kami sekitar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Bagian Barat pengamanan di Hotel Sahid di tempat Rakornas ini diselenggarakan ini sudah mulai dilakukan. Dan nanti pemirsa setelah acara Rakornas ini para baca pres dan juga baca wapres akan menuju ke Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan deklarasi pemilu damai. Putri dan juga pemirsa demikian laporan saya langsung dari Grand Sahid kembali ke Anda ke studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari acara Rakornas Bawaslu.